Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku hidup hari jadi di video hari ini aku mau info ke kalian mengenai Shopee Affiliate Jadi guys yang udah tau ya ada perubahan skema baru di bulan Oktober ini dan ternyata untuk produk yang kita beli atau misalkan produk yang orang beli dari link kita itu sekarang ada validasinya guys Dan kalau misalkan kalian dapet notif nih atau Gmail ya dari Shopee Affiliate itu artinya apa namanya hasil share link kalian dan udah yang CO dari link kalian itu ada notifikasi atau validasi ya Kita cek dulu Gmail Dan aku juga baru tau kemarin ya karena kan apa namanya Karena kebetulan ada yang udah masuk atau CO di Shopee Affiliate aku ya Dan ternyata harus ada validasinya Bentar kita cek dulu Nah ini ya klaim komisimu dengan lengkapi informasi Shopee Affiliate Indonesia Jadi disini Hai idapar idap itu akun aku ya Kamu memiliki komisi dari pesanan yang telah selesai Dan bonus pada periode validasinya bulan Maret Eh sorry bulan tanggal 3 bulan 10 ya Oktober 2022 Hingga bulan 9 10 2022 Pembayaran akan dilakukan pada jadwal berikut setelah informasi pembayaran telah lengkap dan disetujui Klik disini untuk login ke akun Shopee Jadi guys ini tuh kayak ada validasi gitu loh Dan kita tuh harus memvalidasi bahwa produk atau pesanan kita tuh udah oke gitu Nanti ada formnya gitu bukan form sih kayak kita harus ngisi-ngisi kayak Apa namanya Shopee nya alamat kita gitu-gitulah Nanti deh kita cek ya Maksudnya kayak alamat bukan alamat sih kayak akunnya apa gitu-gitu Dan ini tuh validasi dari Shopee Tapi buat temen-temen yang dapat notif isi aja guys Siapa tau mempengaruhi ya Kalau misalkan kita gak isi Nanti takutnya komisinya tidak cair Karena notifnya pun baru gitu ya Baru apalagi ada perubahan komisikan di bulan Oktober Makanya penting banget untuk ngisi Nih ya guys nanti kayak gini nih Nama lengkap masukin aja Alamat sudah ya Terus klik selanjutnya Konfirmasi Nah terus kalian kayak masukin nama bank Kemudian nama rekeningnya gitu-gitu Karena aku ganti bank ya Aku masukin yang baru Terus aku mau ambil dulu nomor rekeningnya Karena aku lupa guys Oke kemudian isi nomor rekeningnya Tempel Terus masukin bukti Apa namanya Bukti kepemilikan rekening bank Contoh nih Lihat ya contohnya apa Nih jadi ini kayak buku tabungan gitu Nah dan sekarang kan ada yang gak punya Yang gak ada buku tabungannya ya Mungkin harus nanya dulu ke CSOP Kalau yang gak ada buku tabungannya Terus selanjutnya Informasi pajak ya Informasi pajak ya gitu-gitulah Nah terus udah deh Kemudian kalian selanjutnya-selanjutnya ada Terus konfirmasi Dah kayak gitu caranya Nah pokoknya kalian tuh harus ngisi besti Kalau misalkan enggak mungkin Apa namanya Mungkin nanti ada notif lagi Kali dari si Shopee-nya gitu Kayak gitu ya Untuk teman-teman Apalagi yang komisinya di atas Misalkan di atas Satu jutaan ya Kalau satu jutaan kan Itu masuknya Ke rekening ya Ke rekening Nah kita coba lihat lagi Halaman lain untuk Validasi dari Shopee affiliate Ini ya informasi pembayaran Pembayaran dilakukan pada hari Kamis guys Setiap satu minggu Karena kan sekarang udah Mekanismenya udah dirubah ya Per satu minggu Nih Pembayaran melalui bank transfer Akan diproses untuk nominal Komisi lebih dari Satu juta Jadi sebenarnya sih Walaupun Kalian Tidak mengisi Juga enggak apa-apa sih ya Karena kan Kalau misalkan Kayak Apa namanya Komisi kalian Misalnya masih di Bawah satu juta Itu boleh sih Sebenarnya tidak diisi Tapi kalau misalkan Di atas satu juta Itu wajib banget Mengisi Dan yang tadi kan Infonya validasi-validasi Gitu ya nih Pembayaran akan dilakukan Pada jadwal berikut Setelah informasi Pembayaran telah lengkap Dan disetujui Jadi maksudnya Bisa jadi Ini adalah untuk Komisi yang di atas Satu jutaan Gitu guys Gitu Nah info notifnya Kayak gitu deh ya Oke Seperti biasa Langsung aja ya Kita sekalian share link Karena udah Masuk di Shopee Aku pengen share link Produk-produk Yang lagi Fleyshell aja guys Karena misalnya Murah-murah Nah ini ada Folding Folding desktop Ini tuh murah banget sih Cuman berapa tuh Bentar kita download dulu Kayaknya cuman ada Satu guys Fotonya Siapa nih yang sukanya Oh ada dua Ada tiga Ada dua aja lah Udah karena Fotonya cuman sedikit Kita juga ambilnya Gak apa-apa Sedikit aja Terus salin tautan 6 ribuan ya 6 ribuan guys Terus Masuk Ke instagram Nah Setelah itu Baru udah kita masuk Ke cerita Masukin fotonya Nah Masukin lagi Foto berikutnya Nih kayak gini Jadi ada dua foto Baru deh Abis itu Masukin tautan Holder hp Cuman 6 ribuan Oke Ini ya sudah Nah Kayak gini Jadi nanti Posting deh Gampang banget guys Pokoknya Gampang banget Kalau posting Cepet banget Kalau posting Di instagram Story tuh Aku juga Setiap hari ya Setiap hari Posting di instagram Dan itu tuh Super duper Cepet banget guys Makanya Kalau yang males Gitu Kayak edit video Yang gitu-gitu Ya paling cepet Di instagram Dan di facebook Oke guys Itu dia ya Udah bener nih Langsung nge-link ke Folding desktop Yang tadi Oke semuanya Itu video dari aku Semoga membantu ya Buat para Pemula Misalkan yang pengen Bayar gitu Pengen Pengen Absorb Pengen Bayar Pengen Nisi Form gitu Dan lain-lain Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment subscribe Di video channel Itu Dan see you On my next video Bye-bye